Berikutnya kita akan membuat master tugas Jadi kan intinya misal disini kan ada project ya Ada project kemudian saya tutup dulu Ada project kemudian di setiap project itu kan ada tugas Yaitu satu misal e-banner Kemudian tugas dua itu teks promo Kemudian tugas tiga itu video promosi Jadi kan paling tidak kita memiliki tiga tugas di setiap proyek gitu kan Jadi kita buat master tugas ya namanya ya Untuk istilahnya sebenarnya dibebaskan aja mau apa itu enggak apa-apa Master tugas detail kenapa ditambah master Karena nanti akan ditempelkan di setiap project Nah isinya sama aja Ini disini kita copy aja ya Seperti di proyek detail kita copy Mana tadi master tugas detail Kita paste disini Kita rename Kemudian Kita copy aja ini ya Oke Kemudian disini Ada nama ya Kita perlu menambahkan ID proyek Butuh ID proyek enggak ya Ini kan masternya ya Jadi yaudah gini aja Sebenarnya udah cukup Jadi ID nama sama status Udah ya Udah cukup ini Namanya kan Master tugas detail Yang penting kan namanya ini aja Oke Artinya Kalau udah Ya udah Kita gak butuh apa-apa lagi Terus kemudian Kita buat apa Inputnya ya Kita buat RVnya dulu RVnya juga kita samain aja Kita buat XMLnya Namanya RV master tugas Nah gunanya RV itu recycle view ya Gunanya seperti di RV project Yaitu membuat Ini jadi list gitu Kemudian setelah list ini bisa di hapus Intinya kan itu Bisa menghapus Bisa menambah listnya Bisa Bisa dibuat Jadi daftar ini kok lama banget Oh ya ini saya Speknya itu Spek komputernya Itu sudah pakai RAMnya itu 16GB Kemudian Core i7 ya Gen 8 Gen 8 VGA pakai 1050 4GB Harusnya sih sudah cepat Harusnya sudah cepat Nah ini sama Di sini Benama kali sama Kemudian Kita Nah kenapa kok harus membuat Banyak-banyak Pakai satu wajah Bisa Enggak Nanti harus kita pisah-pisah Karena Di dalamnya itu beda Jadi yang membedakan itu Nanti di sini Kalau untuk XML Untuk detail itu kan Hampir sama ya Tapi akhirnya ada Perbedaan di RV-nya Yang di Java-nya RV Master Tugas Tugas gitu ya Oke Di sini Hampir sama Seperti RV Project Unggi Siapa di Oke Sampai mana ini RV Oh ini kita ganti ya RV Nama tugas Eh Master ya RV Master Tugas RV Master Tugas Kemudian Apa ini Apa ini Master Tugas Detail Kemudian di sini Sama RV Master Tugas Kemudian kita Rubah di sini Jadi Master Tugas Detail Oke Ini kita ganti RV Master Tugas Kemudian yang Kita Rubah Cuma Di sini Master Tugas Detail Kemudian Master Tugas Detail Kemudian di sini Master Tugas Detail Get ID Ini Tidak Usah Tadi Belum Diganti Oke Yang tadi Belum Dihapus RV Proyeknya Oke Oke Sudah Nah Kalau Sudah Sekarang Kita Buat Input Master Tugas Input Activity Ke Mana Tadi Activity Ke Empty Activity Master Tugas Input Isinya Sama Persis Isinya Sama Persis Dengan Proyek Input Jadi Kita Copy Aja Isinya Kan Sama Ya Jadi Kita Rubah Rubah Digit Aja Mana Tadi Master Tugas Input Paste Disini Diganti Master Tugas Input Kemudian Disini Input Master Tugas Nah Untuk Apa Itu Text Text Biar Nanti Itu Mudah Dipahami Orang Kita Ganti Nanti Aja Tidak Apa Jadi Untuk Sementara Gini Aja Dulu Yang Penting Coding Jadi Nah Ini Sama Persis Cuma Ganti Judulnya Aja Input Master Tugas Kemudian Berikutnya Kita Cek Disini Mana Proyek Input Kita Copy Aja Dan Kita Ganti Ganti Disini Oh Tadi Ini Untuk RV Db Disini Bukan Db Proyek Salah Nanti Db Master Tugas Master Tugas Belum Ada Db Lupa Bos Kita Copy Dulu Kita Buat Db Master Tugas Oke Seperti Db Project Persis Cuma Dibedain Di Tabel Tabel Sama Namanya Db Master Tugas Kemudian Disini Juga Db Master Tugas Kemudian Disini Kita Ganti Db Master Tugas Untuk Tabelnya Juga Kita Ganti Tabel Master Tugas Kemudian Disini Biar Nanti Tidak Membingungan Sebenarnya Ini Tidak Dganti Tidak 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 Beda Di Nama Database Dan Nama Tabelnya Tabelnya Kita Samain Master Tugas Isinya Sama Kemudian Ini Master Tugas Kemudian Untuk Ininya Kita Beda Ini Master Tugas Detail Kemudian Disini Sama Master Tugas Detail Get ID Kemudian Master Tugas Detail Get Nama Kenapa Harus Diganti Kan Ini Sebenarnya Sama Nanti Itu Saat Kita Butuh Merubah Data Biar Tidak Error Jadi Tetap Kita Rubah Seperti Ini Ini Pengalaman Saja Jadi Saya Pengen Wah Ini Tak Samain Oh Ini Hampir Sama Ini Hampir Sama Ya Sudah Pakai Itu Aja Akhirnya Bingung Sendiri Saya Sudah Ngalami Akhirnya Bingung Sendiri Dan Akhirnya Tetap Diulang Jadi Malah Kerjanya Jadi Banyak Akhirnya Nanti Percayalah Percayalah Jadi Kenapa Kok ini Kok Dibuat Banyak Banyak Gini Kan Buang Buang Waktu Enggak Enggak Jadi Saya Sudah Pengalaman Disini Ketika Nanti Tabel Kemudian DB Oh Ini Kan Sama Ya Sudah Pakai Itu Aja Bingung Nanti Bingung Sendiri Oke Kemudian Disini Untuk RV Master Tugas DB Master Tugas Ini Diganti DB Master Tugas Kemudian Ada yang Error Di bawah Disini DB Master Tugas Kemudian Disini Juga DB Master Tugas Dan Disini DB Master Tugas Oke Jadi Pekerjaannya Hampir sama Dengan Proyek Input Persis Jadi Pekerjaannya Itu Enggak ada Yang Beda Disini Ini kok Mati Kenapa Karena Ada Dua Ya Oke Oke Ini Diganti Jadi Master Tugas Input Oke Terus Kemudian Disini Master Tugas Input Untuk Layout Kemudian Disini DB DB Master Tugas Kemudian Untuk Tabelnya Juga Kita Ganti Ini Tabelnya Ambil Dari DB Master Tugas Oke Nama Tabelnya Mana Ini Oke Oke Terus Sama Yang lain Sama Terus Disini DB Master Tugas DB Master Tugas DB Master Tugas Ini Bukan Proyek Detail Diganti Master Tugas Detail Oke Diganti Master Tugas Detail Oke Kemudian Tinggal Disini Disesuaikan Master Tugas Kenapa Kok Repot Seperti Ini Ya Memang Seperti Ini Udah Jalan Yang Paling Cepat Yang Saya Temukan Saat Ini Jadi Ini Adalah Jalan Tercepat Sampai Saat Ini Yang Kita Bisa Buat Ini Kita Copy Salah Ini Depan Aja Yang Kita Copy Nah Sampai Sini Kemudian Sampai Sini Oke Kemudian Disini Master Tugas Kemudian Adapternya Kok Belum Ganti Mana Oh Ini Master Tugas Detail Oke Kemudian Disini Kan Jadi Error Disini Ganti RV Master Tugas Oke Ini Sama Buat ID Sama Kemudian Kita Coba Ini Kita Di Gallery Master Tugas Input Oke Kita Coba Ini Masih Lama Jadi Ini Baru Di Input Input Kemudian Nanti Kita View Kemudian Masih Layout Dan Ini Termasuk Aplikasi Yang Sangat Sederhana Sangat Sederhana Sekali Karena Oh Ini Nama Proyek Belum Diganti Disini Kita Ganti Nama Master Apalah Nanti Namanya Apa Kemudian Kita Run Lagi Kenapa Ini Kita Anggap Sederhana Karena Belum Online Jadi Ini Masih Di Esquilite Kita Coba W Error 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 Dimana RV Master Tugas 51 Sama 59 RV Master Tugas 51 59 ID Project Loh ID Ini Tidak Ada Kita Cek Disini Master Tugas Detail Ada ID Tadi Tidak Dirubah DB Master Tugas Ada ID ID Master Get ID Sama Masalah Masalahnya Dimana Ini Master Tugas Detail DB Master Tugas RV Masalahnya Dimana Tadi Android Android With Get Text Set Java Leng Null Object Jadi Object Null Object Nggak Ada Ada Daftar Buat ID Padahal ID sini Oh ini belum di harus di reset ya karena ada perubahan database maka ini harus di dihapus dulu seperti itu ini biar biar kecil ya saya abusi-abusi dulu Oke kita run lagi Oke sudah kita coba ya nah masih error masih error errornya dimana tuh widget setek null object reference seteknya itu enggak ada rv master tugas Oh ini belum di copy rv master jadi XML nya belum ada tadi Oke kita coba lagi Oke kita coba nah oke adalah kata Oke jadi intinya buat master tugas itu seperti ini misal untuk yang pertama kita buatkan adalah teks ya teks marketing buat-buat teks marketing terus dah kemudian kita buat e-banner kemudian berikutnya apa video pendek Oke kemudian buat video panjang dan apalagi buat artikel Oke jadi satu project itu dibuat lima kegiatan ini misal project akila droid analisa bakat lah misal kita buat project analisa bakat jadi kita buat satu teks marketing hari ini dan e-banner besok video pendek besoknya lagi kemudian video panjang besoknya lagi kemudian berikutnya lagi buat artikel biar kenapa kegiatan marketing itu enggak bolak-balik jadi yang saya rasakan kemarin ya itu sekarang udah e-banner udah jadi semua eh ternyata tekstnya itu belum ada jadi saya sendiri itu butuh aplikasi yang apa yang harus saya lakukan hal ini itu ini gitu dan itu enggak enggak kehilangan misal sudah ini eh ganti apalagi lah gitu jadi buat ini buat ini buat ini mau dikerjakan misal hari ini mau tiga ini boleh tapi kan ini enggak hilang jadi kadang kita cuma lupa apa yang harus kita lakukan oke ya ini input master tugas lanjut kita lanjutkan di video berikutnya untuk meregenerate antara jadi menjadi in satu antara project ke project dan master tugasnya jadi setiap tugas itu ada projectnya kita kita buat db lagi kemudian kita buat rv lagi hampir sama dengan kegiatan hari ini cuma nanti ada yang kesulitan itu belum saya pikirkan bagaimana meng-input satu tugas jadi semua master tugas itu masuk ke dalam satu project itu kira-kira seperti itu ya terima kasih selamat mencoba dan semoga sukses selalu selamat menikmati